Lur, selamat datang di ngidul Ngalubu mefilme jadul Ya apa kabar lur, semoga kalian sekeluarga sehat-sehat semua Ya amin, balik mani ambil aku icang dengan quotes hari ini Meskipun kehidupan tidak memiliki tangan Tapi tamparannya begitu terasa Ya, nice Sesuai requestan dari kalian Kali ini kita akan mengidul salah satu film Ternyesek sepanjang sejarah dan juga terbagus sepanjang sejarah Berjenre kriminal drama film ini berjudul The Green Mile tahun 1999 Pasti dong sebagian dari kalian pernah dong nonton film ini ya kan Jadi ayo kita bernostalgia lur Bercerita tentang kepala sipir penjara dan anak buahnya Yang kedatangan narapidana baru dengan kasus kriminalitas sangat keji Dan saat itulah mereka akan mendapat pengalaman hidup yang tidak pernah terlupakan Seperti apakah keepikan film yang diperankan omku Tom Hanks ini Langsung aja kita ke request tebakan dari dulurku Fakta unik ya Cak, apa bener orang yang paling menyeramkan ketika bilang pinjam dulu seratus? Nah ini Ini banyak banget komen pinjam serota seratus, serota seratus Anda ini udah bangun jam 11, rebahan doang Rokok kopi minta temen pinjam-pinjam seratus lagi Kerja dong makanya Kerja, mau gak sekejakan? Film diawali dengan seorang mbah-mbah bernama Paul Edskong Yang sudah berumur seratus delapan tahun Namun masih terlihat sehat dan bugar lor Dia tinggal di sebuah fasilitas khusus pensiunan Gampangnya kita sebut panti jumpo aja lah ya Seperti biasa pagi itu Paul sarapan dua roti panggang kering Dan jalan sendirian ke atas bukit Tanpa sepengetahuan perawat Hanya untuk mendatangi sebuah gudang terbengkalai Sore harinya mbah-mbah panti jumpo pun nonton TV bersama Termasuk Paul dan teman baiknya di sana bernama Elaine Sampai akhirnya mereka menonton film jadul Dimana sang aktor menyanyikan lagu berjudul Heaven Yang sontak membuat Paul menangis ketika mendengarkan lagu tersebut Dari sana Paul dan Elaine pun ngopi ABC saset Sambil menikmati pemandangan Lalu Paul menceritakan kisah masa lalunya Saat masih bekerja menjadi sipir penjara khusus Di bagian hukuman mati Yang mana lagu Heaven membuatnya teringat akan kenangan Yang terjadi di tempat tersebut Tepatnya pada tahun 1935 Dimana ada seorang tahanan bernama John Coffey Yang benar-benar merubah hidup Paul Bangunan penjara tempat Paul bekerja biasa dijuluki sebagai The Green Mile Karena memiliki lantai berwarna hijau Film pun flashback ke masa lampau di tahun 1935 Di sebuah penjara yang dibagi-bagi menjadi banyak blok Paul adalah kepala sipir di blok E Yang ditempati khusus oleh napi-napi Dengan tingkat kriminalitas serius Dan akan dieksekusi mati Di sana juga ada wakil sipir bernama Brutal Juga sipir-sipir lainnya yaitu Dean, Harry Dan si anak baru yaitu Percy Di saat yang sama Paul sedang mengalami infeksi saluran kemih Yang wah luar biasa lah sakit dan perihnya lor Karena pipis cuma bisa keluar encrit-encrit doang ya kan Hari itu Percy membawa napi baru Yang tubuhnya berukuran sangat-sangat besar Bahkan mobil baja pun sampe Ini lor sampe berat di bagian belakang Dia bernama John Covey Dari semua sipir Hanya Percy lah yang paling berperilaku kejam Annoying, menyebalkan dan suka menyakiti para napi Mereka semua di sana membenci Percy Namun karena dia adalah ponakan dari istri gubernur Paul dan kawan-kawan pun hanya bisa bersabar Lalu Paul meminta Percy pergi dari sana Sementara waktu agar dia tidak berbuat ulah lagi Akan tetapi karena salah satu napi di sana Bernama Dale menertawakan Percy yang diusir Tanpa basa-basi tangannya langsung dipukul tongkat Hingga tiga jarinya patah Meskipun berbadan raksasa Suaranya besar Otot bisetnya terlihat seperti diriku Namun di lain sisi John Request lampu selnya selalu dinyalakan Karena dia takut dengan kegelapan Udah kayak minion sipir-sipir di sana Saking besarnya John ini lor Setelah itu Paul pun membaca catatan kriminalitas John Yang membuatnya sangat terkejut dan merinding Dimana pada suatu sore Dua anak gadis dari sepasang suami istri Yang sebut saja Paijo dan Siti Telah menghilang dari rumah Dan terdapat bercak darah di lantai Paijo pun langsung meminta bantuan polisi setempat juga warga sekitar Untuk mencari keberadaan dua putrinya Sampai akhirnya terlihat John yang sedang memegangi dua gadis tersebut Sambil menangis meraung-raung Paijo yang terpukul pun memukuli John Dan dia hanya berkata Aku tak bisa menahannya Aku mencoba mengambilnya kembali Tapi sudah terlambat Kata John Polisi pun akhirnya menangkap John Sebagai tersangka pembunuhan Tak lama kemudian datanglah atasan Sekaligus sahabat Paul bernama Hal Yang mana istrinya Melinda Terkena tumor otak ganas Dan sekarang hanya terbaring lemas di atas kasur Itulah yang membuat Hal selalu murung dan takut Jika nanti istrinya meninggal Tujuan Hal kesana untuk memberikan jadwal eksekusi mati napi bernama Arlen Juga memberitahu bahwa Percy telah cepu ke tantenya Karena telah diusir oleh Paul tadi Paul pun menceritakan betapa menjengkelkannya Percy Bahkan dia mematahkan jari salah satu napi Namun Hal hanya bisa menyuruhnya untuk mengelus dada The power of orang dalam ya kan Dur Malam harinya di rumah Paul hanya bisa terbengong karena sudah cukup lama Tidak menikmati berhasil doleh dengan istrinya Akibat infeksi saluran kemi Tapi untung istrinya adalah wanita yang pengertian Dan mau memaklumi kondisi Paul Keesokan harinya di penjara Paul and the gang kedatangan tamu Yaitu seonggok tikus kecil yang bersembunyi di ruang isolasi Namun sekarang beralih fungsi jadi gudang Karena tidak ada tahanan yang berulah Khawatir Curut tersebut menggerogoti dinding ruang isolasi Paul brutal dan Dean pun akan menangkapnya Yang tentunya harus mengeluarkan semua barang-barang di dalam sana terlebih dahulu Tapi ya gak ketemu dong entah kemana perginya si Curut Setelah barang-barang dimasukkan kembali Tak lama kemudian si tikus kembali muncul Dan Percy yang melihatnya pun berniat membunuhnya Karena memang gak suka aja lor dia Tapi karena tikus masuk lagi ke ruang isolasi Percy pun langsung mengeluarkan barang-barang Saking bernafsunya untuk membunuh si Curut Namun lagi-lagi tidak ditemukan Lebainya sikap Percy membuat Paul semakin jengkel Karena dia membuat situasi di penjara jadi tidak kondusif Paul tidak akan segan-segan memberi Percy pelajaran Jika dia kembali berulah Tidak peduli jika Percy ponakan dari istri gubernur Hari Hana rapi dana Arlen dieksekusi pun akhirnya tiba Dan dia dipersilakan bertemu keluarganya untuk yang terakhir kali Sedangkan Paul dan yang lainnya menyiapkan kursi listrik Juga latihan dengan bapak-bapak OB yang berpura-pura sebagai Arlen Dan Percy diminta melihat semua prosesnya dengan seksama Setelah Napi diikat dengan tali khusus yang bisa menghantarkan listrik Pemimpin eksekusi akan mengatakan listrik satu Sebagai tanda untuk menyalakan mesin listriknya lor Lalu pemimpin eksekusi akan membacakan dakwaan hukuman mati Yang sementara lagi akan dilakukan Dan Napi boleh menyampaikan apapun yang ingin dikatakannya Setelah itu wajah Napi ditutupi kain Lalu spons basah diletakkan di kepala Napi Yang sudah digunduli bagian atasnya Dan ditutup oleh semacam alat yang tersambung ke listrik Terakhir pemimpin eksekusi mengatakan Jika listrik akan mengaliri tubuh hingga dia mati Sesuai hukum yang ditetapkan Dan semoga Tuhan mengampuni jiwanya Lalu listrik kedua pun diucapkan Dan listrik akhirnya dialirkan ke tubuh Napi Yang paling terpenting dari prosesnya adalah Spons harus benar-benar basah Agar listrik langsung mengalir ke otak dengan cepat Dan segera membunuh Napi tanpa menyiksanya terlalu lama Begitulah kurang lebih prosedur hukuman mati yang dilakukan zaman dulu lor Malam harinya eksekusi Arlen pun akan dilaksanakan Yang dihadiri oleh keluarga maupun kerabat dari pihak korban Setelah rambut bagian atasnya digunduli Prosedur pun dilakukan seperti saat latihan tadi Namun karena setruman pertama masih belum membunuh Arlen Setruman kedua pun terpaksa harus dijalankan Lagi-lagi terlihat sifat menjengkelkan persilur Yang menepuk-nepuk pipi mayat Arlen Dan mengatakan Jangan lupa kirim kartu pos ya dari neraka bro Gitu bilangnya lor Sangat-sangat tidak terpuji bukan Brutal pun langsung mengultimatum Percy Agar dia menjaga sikapnya Begitu pula dengan Paul yang menyarankan Percy Pindah kerja ke tempat lain Percy pun berjanji akan pindah kerja Namun dengan satu syarat Yaitu dia harus menjadi pemimpin eksekusi Di narapidana berikutnya Emang dia ini pengen aja lor Lihat orang mati di depan matanya Setelah itu saat Paul dan yang lain kerja seperti biasa Mereka pun begitu terkejut melihat curut yang sudah dijinakan oleh Del Bahkan dia sudah dilatih dan bisa sedikit atraksi sirkus Del menamai tikus peliarannya tersebut dengan nama Pak Jingles Tak lama kemudian Paul dipanggil ke ruangan Hal Yang memberitahu bahwa ada tahanan baru yang datang esok hari Yaitu William Wharton Usut punya usut Wharton sering membuat masalah beberapa tahun terakhir Sampai akhirnya sekarang dia terkena kasus besar Yaitu membunuh tiga orang saat merampok Dan salah satunya adalah wanita hamil Selain itu Hal juga curhat kepada Paul Bahwa hasil ronsen istrinya Melinda sudah keluar Yang mana tumor otaknya sangatlah besar seukuran buah lemon Karena posisi tumor ada di dalam Dokter pun tidak bisa mengoperasinya Atau dengan kata lain lor Istri Hal hanya tinggal menunggu ajalnya Malam itu lagi-lagi Paul hanya bisa memandangi Kebohayat istrinya Lalu tiba-tiba dia kebelet pipis Yang sudah menumpuk cukup lama ya kan Seperti yang kalian tahu lor Zaman dulu toilet ada yang di luar rumah Dan ya gak keburu Paul pun akhirnya kencing di halaman Sambil menahan sakit yang teramat sangat Esok harinya Dean, Harry, dan Percy Menjemput napi baru yaitu Wharton Yang berada di RSJ Terlihat Wharton seperti tidak sedarkan diri Juga tidak merespon perkataan mereka Sementara Paul yang berada di penjara Infeksi saluran kemihnya Semakin menjadi-jadi Tak lama kemudian Wharton pun datang Dalam kondisi yang semakin teler Namun tepat ketika Pintu penjara Blok E dibuka Tiba-tiba Ya ternyata Wharton hanya berpura-pura linglung Dan memang pada dasarnya dia memiliki sifat brutal, psycho, dan suka membunuh lor Setelah itu Paul pun memberi tugas ke anak buahnya masing-masing Termasuk memeriksakan kondisi Dean dan Harry yang terkena serangan Ketika mereka semua sudah keluar Paul langsung terkapar menahan sakit Karena tadi piton sawahnya sempat didengkul oleh Wharton Lalu John Coffey pun tiba-tiba meminta Paul datang ke selnya Karena ada suatu hal penting yang ingin dibicarakan Namun tiba-tiba dia menarik Paul Menggenggam pistol gombyoknya Dan sesuatu yang sangat ajaib pun terjadi lor Paul masih keheranan dengan apa yang barusan terjadi Namun dia merasa jika saluran kemihnya sekarang sudah baik-baik saja Paul pun langsung pergi ke toilet dan wala Sangat lancar, deras, dan mantap seperti air mancur Betapa lega dan bahagianya Paul karena infeksinya sembuh Itu artinya John memiliki sebuah kemampuan atau mujizat lah Yang bisa menarik segala macam penyakit Lalu dia memuntahkan semua penyakit tersebut berupa partikel-partikel Yang terurai di udara Dan setelahnya John selalu merasa kelelahan Saat itu juga Paul pun pulang ke rumah Yang langsung memuncak ketika melihat kesemelehoian tubuh istrinya Dan mereka pun beraseloleh tanpa henti sampai pagi lor Paul akhirnya memberitahu bahwa dia tidak disembuhkan oleh dokter Melainkan oleh seorang napi bernama John Hari itu Paul pun cuti kerja dan langsung menemui Hammersmith Yang menangani kasus John Maksud tujuan Paul kesana jelas untuk memastikan Apakah John benar-benar pelakunya Karena dia memiliki sifat baik dan lembut Jauh dari kata kekerasan atau kekejian Namun Hammersmith mengatakan jika orang baik sekalipun Bisa saja melakukan kejahatan karena suatu alasan Seperti John Covey yang ditemukan sedang mendekap dua gadis kecil Dan dari hasil pemeriksaan dua gadis itu juga telah diperkaos Setelah Pak Ul masuk kantor kembali Dia memberikan roti jagung buatan istrinya untuk John Sebagai rasa terima kasih mereka atas bantuannya yang sudah memperlancar hubungan rumah tangga John yang baik hati pun membagikan rotinya untuk Dale juga Pak Jingles Namun tidak untuk Wharton Karena John tahu dia adalah orang yang sangat jahat Saking jengkelnya gak dapet roti Wharton yang memang brutal pun langsung meludahi Paul Tidak hanya itu Tapi Wharton kembali berulah dengan mengencingi Harry dong Karena kelakuannya sudah kebablasan Paul pun langsung mengosongi kamar isolasi untuk memberi pelajaran kepada Wharton Agar Wharton bisa dipindahkan tanpa melukai para sipir Mereka pun menggunakan cara seperti ini lor mamam Setelah diisolasi beberapa hari Wharton pun akhirnya dikembalikan ke selnya Namun bukannya kapok dan tobat Wharton membeli kue pie yang dimiliki si Bapak OB Untuk digunakannya memuntahi brutal Udah gila ini orang emang sih Dan jelas dia pun langsung dimasukkan ke ruang isolasi lagi Selanjutnya untuk menyenangkan hati Del sebelum dieksekusi Dia diminta menunjukkan sirkus Pak Jingles Di hadapan pekerja-pekerja di penjara lor Tapi Paul dan yang lain mengatakan Jika yang menonton adalah pejabat, politikus, orang-orang partai Agar dia bisa senang Di lain sisi seperti biasa Para sipir latihan eksekusi terlebih dahulu Yang mana kali ini Paul mengizinkan Percy menjadi pemimpinnya Agar dia bisa segera pindah kerja sesuai janjinya ya kan Latihan tersebut pun berjalan sangat lancar Dan Paul memuji Percy yang tidak melakukan kesalahan Layaknya seorang profesional Tak lama kemudian Del pun datang Dan dia sangat bahagia karena semua orang suka pertunjukannya Tapi lagi-lagi Percy gak penting kelakuannya Dia menakut-nakuti Del hingga terjatuh Dan kepalanya terbentur Namun saat itu pula Percy terkena hukum karma Tiba-tiba Wharton mencekeknya dari dalam sel Dan karena pada dasarnya Percy memang pria yang cupu dan penakut Dia pun sampai mengompol saking ketakutannya Dan Del langsung tertawa karena Percy seperti bayi Yang sok-sokan berkuasa dan suka berulah seenaknya Karena sebentar lagi Del akan dieksekusi Paul berjanji akan memelihara Pak Jingles Dia pun keluar dari sel Dan tiba-tiba Emang bengis emang si Percy ini lor Tak lama kemudian John pun meminta Paul memberikan Pak Jingles kepadanya Karena mungkin dia masih sempat menyelamatkannya Dan disinilah brutal Dean juga Harry Akhirnya melihat mujizat yang dimiliki oleh John Setelah itu Paul pun memberitahu Percy bahwa tikus Del baik-baik saja Dan mengatakan bunuh tikus aja gak becus apalagi bertugas disini Percy pun hanya tertawa Namun dia begitu terkejut ketika melihatnya sendiri Paul dan brutal pun langsung mengultimatumnya Agar Percy segera angkat kaki pindah kerja ke tempat lain Setelah dia selesai mengeksekusi Del Atau Paul dan kawan-kawan akan memberitahu Semua ulah Percy selama bertugas Termasuk dirinya yang pengecut dan tidak berani melawan Wharton Saat dia baru masuk penjara dan menyerang Dean Singkat cerita di malam Del akan dieksekusi Cuaca saat itu hujan disertai banyak petir Untuk sementara Pak Jingles dititipkan kepada John Dan Del ingin Paul juga brutal berjanji Untuk membawa Pak Jingles ke Mosville Agar banyak anak-anak yang melihat sirkusnya Sesampainya di ruang eksekusi Sudah banyak keluarga dan kerabat korban yang menunggu Del pun sangat ketakutan melihat kursi listrik tersebut Lalu ketika ditanya apa pesan-pesan terakhirnya Del hanya meminta maaf atas perbuatannya Dan berharap Tuhan bisa mengampuninya Saat kepalanya ditutup Del berkata ke Paul untuk jangan lupa membawa Pak Jingles ke Mosville Tapi dengan brengkesnya Percy berbisik bahwa tidak ada yang namanya Mosville Semua itu adalah karangan belaka dari Paul Dan brutal agar Percy bisa nurut Proses selanjutnya setelah kepala ditutup kain Adalah meletakkan spons yang benar-benar basah di kepala Del Tapi nah ini Scene paling BGST memang ini lor Dengan tega dan saikonya Tanpa mengetahui apa akibatnya Percy sengaja tidak merendam spons sama sekali agar tetap kering Kalau spons basah listrik akan cepat mengalir dan membunuh napi Tapi kalau kering lor Kalian pikir ajalah secara logika Bahwa pastinya listrik akan membakar Del dalam waktu cukup lama Sampai dia tewas Karena tidak adanya perantara air Paul sempat menyadari jika tidak ada tetesan air sama sekali di ubin Namun sayangnya semua sudah terlambat Karena listrik sudah keburu dialirkan Del pun sangat-sangat merasa tersiksa Asap mulai keluar karena seluruh tubuhnya terbakar Dan aroma tidak sedap pun muncul John yang memegang Pak Jingles juga merasakan kesakitan yang dialami Del Sampai-sampai Pak Jingles lepas dan bersembunyi di ruang isolasi Sampai akhirnya seluruh tubuh Del mengeluarkan kobaran api Dan eksekusi yang sangat mengerikan itu Membuat semua orang tidak tahan melihatnya dan ingin keluar dari sana Alhasil Del pun tewas dengan seluruh tubuhnya yang gosong mengerikan Dan tidak pakai lama Brutal pun langsung memukul Percy Karena bisa-bisanya dia alasan gak tahu dong kalau sponsnya harus basah Udah manipulatif Todol lagi Tak lama kemudian Hal datang dan sangat-sangat murka kepada Percy Tapi Paul masih berusaha melindunginya dan beralasan jika Percy lupa membasahi sponsnya Paul juga meyakinkan Hal bahwa sebentar lagi Percy akan pindah kerja Setelah itu Paul pun mendatangi John yang masih menangisi kepergian Del John mengatakan jika Pak Jingles kabur ke ruang isolasi Karena dia juga merasakan sakit yang sama seperti Del Keesokan harinya Paul dan istrinya menjenguk istri dari Hal yaitu Melinda Yang kondisi fisiknya sudah sangat kurus dan pucat Namun mereka berusaha menghiburnya Hal mengatakan jika istrinya sedang dalam kondisi buruk Dia bisa bersikap dan mengucapkan kata-kata sangat kasar tanpa disadari Melihat Melinda yang waktunya sudah tidak lama lagi Paul pun mengumpulkan semua anak buahnya kecuali Percy kacru tentunya Untuk makan siang bersama dan memberitahu jika John juga menghilangkan penyakit infeksi keminya Maka dari itu Paul berencana meminta bantuan John Coffey Untuk menyembuhkan penyakit ganas Melinda Namun mereka tidak boleh ketahuan saat membawa John keluar penjara Karena hukumannya mereka bisa dipecat atau bahkan dipenjarakan Paul nekat melakukan ini semua Karena dia yakin John bukanlah tersangka sebenarnya Dan Tuhan tidak mungkin memberi mujizat seperti itu kepada seorang pembunuh Mereka semua pun akhirnya setuju dan harus tetap membawa senapan Sebagai bentuk jaga-jaga kalau John berusaha kabur Rencana membawa pergi John pun akhirnya dilaksanakan pada dini hari Dan turn two-nya mereka harus mengamankan dua orang gendeng di dalam menjara Siapa lagi kalau bukan Wharton dan Percy ya kan Pertama-tama Wharton akan dibuat tidur dengan obat khusus Yang sudah dimasukkan ke dalam bir Dan dia dipancing untuk meminumnya I'm gonna get some to you, ain't I? Make you think you deserve any Come on, boss I've been good, I've been good all day Wharton sudah aman Sekarang giliran si kacrut Percy Tanpa basa-basi mereka langsung mengikatnya dengan jaket pengekang Lalu dimasukkan ke ruang isolasi Sebagai balasan atas apa yang telah diperbuatnya kepada Del Setelah itu John pun dikeluarkan dari sel Dan tiba-tiba Wharton yang sempat tersadar memegang tangan John Yang mana John tersentak beberapa kali Karena dia melihat kasus pembunuhan Wharton yang begitu keji Sampai akhirnya Wharton pun kembali pingsan Dean akan tetap berjaga di penjara Sementara John dibawa keluar melalui pintu belakang Dan mereka harus segera berlari menghindari para penjaga juga lampu sorot Ketika situasi sudah aman Terlihat John yang begitu bahagia bisa mencium aroma rumput Dan mereka sampai di tengah hutan tempat mobil disembunyikan Lalu segera otw ke rumah hal Ajaibnya John sudah mengetahui Bahwa tujuannya dibawa keluar dari penjara Sementara waktu Untuk membantu seorang wanita Sesampainya disana Hal pun langsung menodongkan senjata begitu melihat John Namun Paul mencegahnya karena kedatangan mereka untuk membantu Melinda Perlahan-lahan John pun masuk ke kamar Melinda Dan terlihat dia yang sudah lemas tak berdaya Melinda yang melihat John pun entah mengapa bisa lebih tenang Lalu John mulai menarik penyakit tumor otak Melinda Yang mana membuat hal tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Namun karena kali ini adalah penyakit serius Bukan sekedar infeksi saluran kemih Atau menyembuhkan curut yang hanya makhluk kecil Seluruh rumah pun berguncang hebat Dan entah kenapa John tidak bisa memuntahkan partikel-partikel penyakit Seperti sebelumnya Dengan ajaibnya tumor otak ganas Melinda sudah benar-benar hilang Fisiknya berubah menjadi normal seperti dahulu Dan ingatannya juga sudah pulih Hal pun hanya bisa menangis melihat keajaiban tersebut Dan Melinda mengatakan jika barusan dia bermimpi Bertemu dengan John di kegelapan Melinda pun memberikan kalungnya untuk John Dan mengucapkan terima kasih Meskipun dia tidak ingat jika John telah menolongnya Setelah itu John Kofi pun diantar kembali ke selnya Dalam kondisi masih tersedak dan sangat-sangat kelelahan Selanjutnya mereka melepaskan sumpulan persi Tapi karena dia teriak-teriak Paul langsung menamparnya agar diam Lo jangan cuma ditampar Paul Colok aja itu matanya sekali-sekali Meskipun persi telah berbuat keji terhadap Dale Dan pernah ngompol gara-gara ketakutan Tapi Paul masih memaafkannya Dan tidak akan menceritakan hal memalukan tersebut ke siapapun Apa yang terjadi di dalam Green Mile Akan tetap berada di dalam Green Mile Jaket pengekangnya pun akhirnya dilepaskan Namun bukannya belajar dari kesalahan Kita bisa lihat dari raut wajah persi Bahwa dia akan laporan ke omnya yang seorang gubernur Agar semua sipir di blok E dipecat Lalu ketika persi baru saja keluar dari ruang isolasi Dan merapikan baju serta ikat pinggang pistolnya Tiba-tiba John mencekiknya Dan memuntahkan partikel-partikel penyakit Melinda Masuk ke dalam mulut persi kapok Dengan tatapan kosong persi yang linglung pun berjalan perlahan-lahan Namun dia berhenti tepat di depan sel Wharton Yang mana Wharton langsung mengejeknya dengan kata-kata kasar Lalu sesuatu yang tak diduga-duga pun terjadi Sambil meneteskan air mata Persi mengambil pistolnya Dan menembaki Wharton hingga dia tewas seketika Lalu tak lama kemudian Partikel-partikel penyakit Melinda keluar dari tubuh persi Paul pun bertanya ke John kenapa dia tega berbuat seperti itu Lalu John menjawab bahwa dia menghukum persi dan Wharton Karena mereka berdua adalah orang yang sangat jahat Dan pantas mendapat hukuman setimpal John juga memberitahu bahwa dia telah melihat masa lalu Wharton Yang telah melakukan perbuatan teramat sangat keji Paul diminta mengulurkan tangannya Dan begitu tangan Paul dipegang Badannya pun mengejang lampu di sekitar pecah Dan John mengatakan jika dia akan memberikan sedikit mujizatnya Sebagai hadiah atas kebaikan Paul selama ini Dan agar Paul bisa melihat sendiri apa yang dilakukan Wharton Terkuaklah fakta mengejutkan Bahwa ternyata yang memperkaos dan membunuh kedua gadis itu bukanlah John Melainkan Wharton yang saat itu menjadi tukang untuk mengecat rumah keluarga mereka Justru John lah yang berusaha menyelamatkan kedua gadis tersebut Namun karena mereka sudah meninggal John tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya mendekat mayat mereka berdua lor Sampai akhirnya polisi lokal dan penduduk pun datang Yang mana mereka menuduh jika John adalah Pembunuhnya sangat-sangat miris sekali Mayat Wharton pun segera ditangani oleh polisi Sedangkan Percy dinyatakan gila dan dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk selamanya Malam harinya Paul pun curhat ke istrinya Bahwa John tidak bersalah namun tidak ada bukti kuat untuk membebaskannya Sang istri pun menyarankan agar Paul bertanya kepada John apa yang diinginkannya saat ini Paul dan Brutal pun akhirnya menemui John untuk bertanya apa yang diinginkannya Apabila John ingin kabur dari penjara Paul dan anak buahnya akan pura-pura tidak tahu Bahkan tidak peduli jika nantinya mereka akan dipecat Karena Paul akan merasa bersalah seumur hidupnya Jika dia harus membunuh salah satu keajaiban Tuhan di eksekusi nanti Sambil menangis John pun menjawab Kenapa kamu melakukan hal yang begitu bodoh bos Ini adalah takdirku Aku sudah lelah dengan manusia yang saling menyakiti bos Aku lelah dengan semua rasa sakit di dunia yang selalu aku dengarkan Jikalau nanti Tuhan bertanya kepadamu kenapa membiarkan aku mati Katakan jika kau melakukannya demi kebaikan Sangat-sangatnya sekelur Brutal pun bertanya apakah ada sesuatu yang John inginkan Dan John menjawab jika seumur hidupnya dia belum pernah menonton film Saat itu juga keinginannya pun dikabulkan Dan John melihat film yang mana sang aktor menyanyikan lagu berjudul Heaven Seperti yang sudah kita lihat di awal film lor Itulah lagu yang membuat Paul tua langsung menangis begitu mendengarnya Karena dia teringat dengan sosok John Beberapa hari setelahnya Hari John akan dieksekusi akhirnya tiba Kalung pemberian Melinda pun diambil oleh Paul untuk sementara Dan John menceritakan mimpinya siang tadi Yang melihat Pak Jingle sirkus di depan anak-anak termasuk dua gadis yang meninggal sambil tertawa Berbeda dengan keempat sipir di sana yang membawa John dengan tatapan kosong Sesampainya di ruang eksekusi sudah hadir keluarga dari dua gadis yang meninggal Mereka pun mengutuk John bahkan meminta para sipir membunuhnya dua kali kalau perlu Agar merasakan sakit yang teramat sangat Saat John diikat Dean sudah mulai menangis Lalu Paul bertanya apakah ada yang ingin dikatakannya sebelum eksekusi dilakukan Dan John hanya menjawab maafkan apa yang telah aku lakukan Coba lor minta maaf dong dengan kejahatan yang tidak dia lakukan Ketika kain akan ditutupkan John memohon agar dia dibiarkan mati tanpa penutup Karena John sangat takut dengan kegelapan Spons pun dibasahi Alat menyalur listrik diletakkan Dan John terus menerus mengatakan Surga aku berada di surga Surga aku berada di surga Setelah itu Paul mengatakan Jika aliran listrik akan mengalir di tubuhnya hingga dia mati Sesuai hukum negara dan semoga Tuhan mengampuni jiwanya Namun tiba-tiba Paul pun terdiam Dia tidak berani mengatakan listrik kedua Dan brutal berusaha menenangkannya Karena bagaimanapun eksekusi ini harus mereka lakukan Paul pun akhirnya menyalami John untuk yang terakhir kali Dan berusaha menguatkan hatinya Lalu listrik kedua pun akhirnya diucapkan Semua sipir hanya bisa menahan tangisnya Karena mereka tahu telah membunuh orang yang salah Setelah John meninggal Paul pun mengembalikan kalung pemberian Melinda untuknya Lalu film pun kembali ke masa sekarang Dimana John tua mengatakan bahwa itu adalah terakhir kali dia melakukan eksekusi Begitu pula dengan brutal Karena sudah tidak sanggup melakukan eksekusi lagi Dan mereka berdua pun akhirnya pindah ke penjara khusus remaja Meskipun kisah tersebut sulit untuk dipercaya Namun sahabatnya Elaine mempercayai apa yang diceritakan oleh Paul Paul pun akhirnya mengajak Elaine pergi ke atas bukit Tepatnya di sebuah gudang terbengkalai di tengah hutan yang selalu didatanginya setiap pagi Dan ternyata disana ada Pak Jingles yang masih hidup dan selalu diberi makan oleh Paul setiap paginya Lengkap dengan kotak tempat tidurnya yang masih sama Usut punya usut Saat Paul akan resign tiba-tiba Pak Jingles muncul dari ruang isolasi Dan akhirnya dipelihara sampai sekarang Paul pun menjelaskan bahwa dirinya dan Pak Jingles bisa hidup begitu lama Karena telah mendapat sedikit kekuatan dari John Pak Jingles mendapatkannya ketika Dale dieksekusi dan John memegangnya Sementara Paul diberikan sedikit mujizat milik John Agar dia bisa melihat sendiri perbuatan kejam yang dilakukan oleh Wharton Alhasil Paul masih sangat sehat bugar di usianya yang sudah 108 tahun Dan Paul berfikiran bahwa ini adalah hukuman karena telah membunuh mujizat dari Tuhan Yang sudah melihat orang-orang tersayangnya meninggal Yaitu hal Melinda brutal istri dan juga anaknya Tak lama kemudian Elaine juga meninggal Dan Paul pun menghadiri pemakamannya Di akhir film Paul mengatakan jika suatu saat nanti dia pasti akan mati Namun Paul bertanya-tanya Jika tikus kecil saja bisa hidup begitu lama Berapa lama lagikah aku harus hidup? Ebu yarr Emang film yang diangkat dari novel Stephen King ini Wah masterpiece banget lor Karakter-karakternya kuat Dialog dan acting pemain-pemainnya Enggak kaleng-kaleng Pesan moral dari film ini apa? Kalian lihat orang baik belum tentu baik Kalian lihat orang jahat belum tentu juga jahat lor Jadi janganlah mudah menghakimi dan keajaiban selalu ada di sekitar kita Itu Salam olahraga Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!